Lagi market, lagi Lagi seru nih Nah ini dia pembukaan yang dibutuhkan Belum ngomong apa-apa, gue udah bilang semangat Berarti emang marketnya ada kenapa-kenapa nih Langsung disugesti ya temen-temen Kita harus semangat nih Oke Ini kita, berarti masih nunggu dua lagi ya bro ya Talensio ya, Junior sama Ryan ya Iya, jadi temen-temen tuh bro Biasanya kita berdua ya, sekarang rame ini, keroyokan Ini nanti mungkin perkenalan sama ini langsung lah ya Sama narasumber-narasumber ini Nah ini, oke Saya Joy juga, Ryan dan Halo bro, selamat malam Halo teman-teman, halo bro Ini yang, ntar ya gue baca dulu namanya nih Yang namanya Ryan yang mana nih Oke Halo halo bro, selamat kenal ya Buat Ryan juga Panggilannya Junior apa Valensio nih? Biasa Valen aja sih, gak apa Valen ya, oke Berarti Valen, Valen, Ryan sama Brokev ya Jadi pertama-tama gue mau saya thank you dulu ya Buat waktunya dan kesiapannya juga ya Untuk meluangkan waktu lah Bisa dibilang untuk sekur sekuritas Malah Marni, sorry ajak ribut Bukan anak gue Jadi, terima kasih buat kesiapannya juga Untuk sharing ya sama teman-teman Cuan Troopers malam hari ini Topik pembicaraan kita hari ini kan mengenai Strategi trading anti-horror ya Dan gue yakin ini sebenarnya topiknya udah ditentuin nih Sama temen gue dari beberapa hari minggu lalu ya Tapi, makin kesini kayaknya marketnya emang makin horror nih Jadi, makin seru nih, makin cocok gitu ya Sama topiknya kan Apalagi dengan sentimen suku bunga naik dan sebagainya Begitu kan Mungkin juga, ini kita udah memasuk pemilu Begitu kan, dan sebagainya Jadi, ya semuanya ini pasti tentunya Menjadi apa ya, topik Atau gak bisa juga dibilang Sesuatu yang dipikirkan sama banyak teman-teman kita Investor dan trader juga nih, dan Soekor Sekuritas Jadi, malam hari ini Dengan diskusi kita, diskusi ringan aja lah ya Bisa dibilang bahasanya Bisa membantu sedikit lah teman-teman kita Untuk enjoy weekendnya tanpa kepikiran gitu kan Apa yang bakal terjadi nih hari Senin lagi gitu Oke Kita langsung mulai aja kali ya Jadi, mungkin pertama gue mau ini aja kali ya Kita perlu perkenalan juga nih Baik teman-teman juga yang belum Ini pertama kali ya buat valen nama Ryan ya Iya, bener Jadi mungkin perkenalan dulu kali ya Dari Ryan dulu deh Perkenalkan siapa Dan mungkin sedikit cerita Mengenai pengalaman lah ya Di pasar modal Mungkin boleh di-share Oke Halo teman-teman semua yang udah join Kenalin nama gue Rian ya Sebenernya nama gue Rian tapi panggil aja dia Nah, jadi gue ini mulai kerjun ke dunia saham itu pas SMA SMA itu kurang lebih pas 2015 Jadi awal-awal itu gue ngikutin bokap gue Jadi gue ikutin bokap gue Terus juga gue ngikutin jejak dia Belajar fundamental gitu ya Dan untuk awal-awal gue gak terlalu belajar teknikal teman-teman Ini yang menarik gitu ya Kan padahal awal-awal Biasa orang tuh pada dua-duanya gitu Tapi gue pertama kali itu fundamental dulu Nah, awal gue masuk ke saham itu gue invest kemana? Gue invest ke BCA teman-teman Gue invest tapi gue gak terlalu aktif di dunia saham gitu ya Jadi, istilahnya gue cuma invest Gue taruh duit di BCA terus gue demand gitu Lalu gue ngakuin hal aktivitas lain-lain Nah, sedangkan kalau misalkan gue mulai aktif trading gitu teman-teman Gue udah mulai aktif trading itu di tahun 2020 teman-teman Waktu covid gitu ya Lagi tinggi-tingginya Terus juga transaksi di bursa lagi tinggi-tingginya Itu titik yang bagus gitu ya teman-teman Untuk entry kemarin di 2020 Sampai ke 2023 Seperti itu Dan juga gue di 2020 belajar banyak ya teman-teman ya Gue mulai belajar makro Gue juga baru mulai belajar teknika analysis di 2020 Sampai sekarang di 2023 Oke, oke, oke Thank you bro, Rian ya berarti ya bilangnya ya Mungkin boleh perkenalan dikit nih Ya Boleh Oke, halo teman-teman semua Gue Valen Biasa gue udah panggil Valen CEO aja sih Atau Valen bebas mau apa aja Yang penting gak lain dari nama itulah Oke Gue sebenernya mulai di saham juga sama kira-kira kayak Rian di SMA Dan pertama kali belajar Tapi bedanya sama Rian itu Dia fundamental Kalau gue pertama kali belajar Itu langsung dari teknikalnya Dari sana sebenernya baru dari teknikal Abis itu baru belakangan ini Gue belajar fundamental sama Bro Rian ini Gitu Oke, oke Sip, mantep nih ya Berarti Soalnya kalau misalnya Oh Bro, jaya Jadi kita bareng bro Satu tim Di cerita saham Di subcorp yang Gading serpong Jadi kita ada trading group Community bareng Yang Kayak tadi latar belakangnya udah dijelasin Rian ini bagian Rian ini bagian fundamental Bagian makro ekonomi Itu banyak insight dari dia yang Kita jadikan outlook gitu ya Buat rekomendasi trading harian Atau kan swing Kalau Valen ini emang Pure technical Biar lebih objektif Lihat technicalnya gimana Entry keluarnya Dan baru nanti di combine lah Sama yang lain-lain Jadi gitu broker Background Nice, nice Satu paket ya Berarti bro ya Jadi Rian ini Tadi Rian yang lebih ke technical Berarti tadi ya Enggak Kalau gue Lebih ke fundamental Bukan-bukan sama bro Gue bener puter Iya, betul ya Iya, jadi complete groupnya I see Nah, soalnya Gue juga sempat denger nih Mungkin teman-teman Juan Troopers gak tau Katanya ada mau trading bareng nih Masita saham ya bro ya Betul Kita Trading bareng di Omari ya Di Sunter Itu tanggal 25 Dan itu Free ya Itu di facilitate sama Sukor tuh Thank you banget nih Sukor nih Udah mau facilitate Tapi cuma sayangnya Kita Bakasi ya 30 orang Supaya memang Trading barengnya kondusif Mati-mati Yang disampaikan Tetap daging ya Teman-teman yang mau nanya Nanya chart Semua ini bisa kita cover Karena kalau terlalu banyak Mungkin gak gitu kondusif Dan kita bakalan datang semua Untuk facilitate nih Misalnya teman-teman mau nanya Apa aja Bisa kita bakalan Kasih gitu ya Kira-kira apa yang dibutuhkan Gitu bro Tanggal 25 bro Oke Mantap banget ya Berarti Jadi tanggal 25 Oktober Di Omari Cafe Itu tadi dimana Lokasinya Di Sunter bro Di Sunter Di Sunter ya Omari Cafe Di Sunter Dan memang Terbatas ya Untuk 30 orang aja ya Supaya lebih kondusif ya Dan itu free Dan itu free Kita bakalan Gimana trading bareng Dari awal Buka market Sampai closing Plus materi-materi Oke Jadi yang mau join Boleh langsung aja Lihat story gue Gue ada tulis linknya Nanti bisa langsung Klik bisa langsung Daftar disitu Oke Jadi di story-nya Diskusi investasi Ada ya Mengenai informasi Untuk trading Bareng ini ya bro Oke Ini pasti teman-teman Gak mau lewatin ya Apalagi kalau kalian Butuh bantuan Begitu ya Atau gak Ingin belajar lebih Mengenai market Langsung aja Sama orang-orang Yang sudah Lebih berpengalaman Tentunya Bisa membantu kalian lah ya Menabigasikan diri kalian Di dalam Berinvestasi Dan juga trading Oke thank you banget ya Tapi biasa kalau offline Banyak pertanyaan Yang nyangkut bro Saham nyangkut ini Udah lama Udah minus 50% Gimana nih Gitu kan Nah biasanya Kalau ketemu Langsung Ngasih masukannya Lebih enak Biasanya gitu sih Nah bener-bener Gue setuju banget sih Offline Kalau misalnya Untuk hal kayak gitu Lebih enak ya bro Langsung nanya Jadi ada privilege Itu lah ya Buat teman-teman Untuk mau ikut Tapi ingat ya Ini cuma terbatas Untuk 30 orang Jadi Jangan berlama-lama ya Langsung aja Kalian mungkin Bisa Buka IG-nya Diskusi investasi Untuk Bertanya langsung lah ya Mengenai hal ini Oke Kita mungkin langsung Lompat aja kali ya bro Ke topik pembicaraan kita Malam hari ini Soalnya kita rame nih Tadi gue udah dikabarin Soalnya nih ya bro Rian sama bro Valen Nama bro Kevin Malam ini Keroyokan nih Wah ini rame nih Ini rame banget nih Kadang-kadang Kalau ngomong berempat Suka Suka rusuh nih Seru banget Gitu kan Karena Istilahnya Banyak banget Insight-insight Dan view Gitu kan Dan tentunya Banyak Apa ya Banyak tonton-tonton troopers Yang excited juga nih Pengen tau lah ya Pendapat kalian Gitu kan Mengenai Let's say market sekarang Nah ini komennya mungkin gue matiin Off Karena supaya Bro Rian sama bro Valen Juga keliatan kali ya Tapi nanti Di penghujung dari acara T Talks ini Biasanya kita buka comment sectionnya Sama kita mulai jawabin Pertanyaan-pertanyaan Controopers Itu oke ya bro ya Sama Oke Sama Oke Jadi Topik kita kan Strategi trading Strategi trading Anti-horror lah ya Kurang lebih begitu kan Nah kalau misalnya kita lihat Market sekarang kan Memang Banyak pertanyaan lah ya Bisa dibilang kayak gitu Kalau misalnya kita lihat juga ISG hari ini Memang dia naik ya 0,04% Tapi kalau secara 5 hari kebelakang ISG itu turun Minus 1,63% Gitu Nah ini pertanyaan pertama Gue mau lempar dulu Ke Bro Kevin Billy lah ya Tanggapan lu gimana nih bro Mengenai market kita sekarang nih Tolong nih bro Dikasih pencerahan kali ya Buat teman-teman Controopers yang lagi bertanya-tanya What's going on? Iya Jadi kurang lebih Benar bro Kebetulan Pas banget tuh Gue kemarin yang kita bareng hadir Di acara SUKOR itu Memang Teman-teman analis dari SUKOR Udah kasih insight yang bagus banget ya Memang kelihatan Market kita tuh lagi Didrive sama 2 sentimen ya Pertama mungkin Suku bunga Baik itu depet Ataupun lokal kita Plus satu lagi Tambahan ini ada Perang yang kembali memanas Jadi Gue suka banget tuh Pembahasannya Ketika Dibahas Memang bahwa perang ini Seolah-olah Dibuat gitu ya Sama beberapa negara Supaya Ada kepentingan tertentu Yang mana Kita tahu sebenarnya Ketika perang terjadi Harga komoditas naik Indonesia sebenarnya Diuntungkan Karena Banyak emiten komoditi Dan ya Foreign Kenal kita masih sebagai Komoditi gitu ya Padahal sebelumnya Yang cukup kencang Adalah sebelum perang ini Adalah Inflasi di US Dan penurunan suku bunga Yang kemungkinan Bakalan segera dikat Sebenarnya itu kan Jadi orang-orang mulai Betting on ke tech Nah kita lihat Berapa bulan lalu Tech-nya sempat spike Beberapa samtech Even di Indonesia Tapi Pas perang ini muncul Lagi ya Khawatir inflasi lagi So Tech-nya kembali turun Dan Komoditi yang panas lagi nih Komoditinya mungkin oil ya Kita lihat saham-saham Kayak Metco Ini benar-benar Kencang banget Even Elsa pun Yang biasanya gerakan Gak gitu Kolatal Ikut naik Dapet flow juga nih Nah kalau misalkan Kita tahu oil naik Berarti Akan ada Implikasi juga Ke coal gitu ya Coal-nya berpotensi naik juga Dan kita lihat Memang beberapa hari ini Ini flow-nya cukup terpusat ya Di Emiten Komoditi At least sampai Mungkin perangnya merendah Cuma Satu lagi Yang mungkin yang bisa gue tambahin Adalah sentimen dalam negeri ini Adalah Pilpres Pilpres nih bro Dimana kita tahu Udah dua pasangan calon Daftarin diri Oficial Udah kelihatan Siapa presidennya Siapa wapresnya Tinggal satu lagi Kita tunggu ya Kelihatannya Isunya masih kenceng banget Ya kelihatannya Sempat even Flownya sampai ke Aba dan Mari ya Pas Isunya Ari Kohir Yang bakalan Ndampingin Pak Prabowo nih Jadi bener-bener Kalau misalkan teman-teman Mau main Sekarang ini Fokus aja Ke emiten yang lagi ada Flow Kayak tadi gue bilang Mungkin energy Komodipated Oil Coal Sama satu lagi Emiten yang dapat Sentimen positif Dari orang yang bakal Maju nih Sementara itu Mungkin kesini Karena kalau kita lihat Memang Satu hari ini Khususnya Ya segini naik Tapi asing Masih mencatatkan Foreign sale Net foreign sale Satu minggu terakhir juga Kalau kita tarik Satu bulan terakhir Jualan juga Sebenarnya Jadi Menurut gue Kalau misalkan kita lihat Kayak begini Mungkin potensi penurunan Di BICAPS Masih akan ada So buat teman-teman Yang mungkin Kemarin itu Ketinggalan BRI Ketinggalan Saham-saham BICAPS Yang naiknya Udah cukup penceng nih Mungkin di momentum Penurunan ini Bisa mulai lirik-lirik lagi nih Serok-serok lagi Karena Bah historical Ya Di tahun Pemilu Itu HSG Selalu berhasil kembali Sebelum dia drop Satu tahun sebelumnya Jadi kita Impact Kalau misalkan BICAPS-BICAPS ini turun Kita serok Untuk nanti Hold dan Sell Di 2024 Gitu Nah tapi Kita lihat lah nanti Satu orang Satu pasangan Calon lagi Maju dan Men-fix gitu ya Siapa Cawapresnya Baru bakal kelihatan Flow-flow Asing dan foreign Yang Smart money Mereka akan Betting on Sama siapa nih Kalau misalkan Pasangan Satu, dua, tiga Kita pasti masing-masing Tahu ya Pasangan satu Konsentrasinya dimana Nomor dua Konsentrasinya dimana Nomor tiga dimana Gitu kan Baru menurut gue Asing bakal mulai betting Kira-kira siapa yang menang Untuk menentukan Mereka bakal investasi Di sektor apa Jadi sampai Itu terjadi Tiga-tiganya Fixnya loan Flow-nya mulai jelas Sekarang gue Outlooknya masih main Di Commodity related Sama Mungkin yang berhubungan Dengan pencalonan Cawapres Atau Cawapres itu bro Oke Thank you banget ya bro Saya timbili Untuk Jawabannya Pack banget nih Tadi Yang gue dapet nih Ya beberapa Salah satunya adalah Seperti Mengambil kesempatan ya bro Untuk saham-saham Di caps gitu ya Yang mungkin kemarin Ketinggalan Jadi mengambil Momentum lah ya Dibilang Kalau misalnya memang Masih ada penurunan Sebagainya ini Bisa saatnya kita Menjemput lah ya Atau gak mengambil Kesempatan ini Begitu kan Dan juga tadi ada Beberapa sektor-sektor Yang menarik juga ya Yang disebut sama Bro Kevin Bili Atau gak bisa dibilang Sektor-sektor yang diperhatikan Sama Bro Kevin lah ya Gitu kan Yang mungkin bisa menjadi Referensi juga Buat teman-teman Cawapres Tapi tetep ya ini baik lagi Topik pembicaraan Titox kita setiap malam ini Adalah disclaimer ya Teman-teman ya Jadi Inilah serunya kita Bisa sharing ya Sama melihat Pendapat dan juga Insight dari Teman-teman kita Di pasar modal Oke Mungkin sekarang Gue mau lempar nih Pertanyaannya sama Rian Ini ya Jadi tadi Bro Kevin kan Ada mention Beberapa sentimen Begitu kan Um Bersambung 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 Bersambung